Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Abi ya? Di sini Abi memberitahukan sama kalian ya dan juga mengumumkan untuk kalian yang sudah menginstall AESTER SX2 sekarang ada update-an lagi ya untuk yang terbaru ini pertanggal berapa ini? pertanggal Desember 2021 ya, tanggal 21 ya ini bisa kalian lihat kalau untuk sekarang adalah tanggal ini ya tanggal 21 Desember 2021 yang di pojokan bawah ini jadi per hari ini ya dan ini baru saja untuk di update ya terus kira-kira yang terbaru apa saja? ini kita bahas sekarang ya yang terbaru di sini adalah ini ya apa yang terbaru? yang terbaru adalah Fixed Constant Color ya atau Alpha Blending on Mali Device ya contohnya di Silent Hill 2 ya ini banyak sekali yang berkomentar untuk settingan apa ya untuk settingan Silent Hill ya nggak tahu Silent Hill yang berapa pokoknya banyak di sini ya itu sudah ada perbaikan ya Fixed Constant Color ya atau apa ya campuran ya untuk color-nya atau apa ya grafiknya itu bercampur di sini itu sudah dibenarkan tapi hanya berfokus di Kirin ya di Kirin atau di Mali Device ya untuk contohnya yang paling utama itu ada di Silent Hill 2 ya ini bisa kalian coba untuk kalian yang menggunakan Kirin ya Mali di HP kalian ini kalian coba saja kira-kira apa? kira-kira untuk color-nya ya atau blending-nya untuk warnanya dan juga grafiknya itu kalian coba di game ini kira-kira sudah sembuh apa nggak seperti yang tertulis di sini ya karena HP masih belum punya untuk device Kirin Mali ya jadi nggak bisa apa? nggak bisa mencobanya untuk yang kedua adalah OpenGL Performance Optimize ya Iki Burnout 3 30 fps sampai 45 fps di 3x on 870 ya artinya di sini untuk kalian yang menggunakan apa ya yang menggunakan OpenGL ya itu ada performanya lagi ya kalau contohnya di sini itu adalah Burnout ya Burnout 3 untuk yang pertama itu di 30 fps ya untuk apa namanya untuk seri fps sebelumnya sekarang itu sudah bisa naik sampai 45 fps di 3x native ya wah mantap 3x native tapi ini hanya apa ya hanya support ya atau optimize atau juga apa ya improve di Snapdragon seri 870 saja ini kayaknya ya speknya tinggi banget pak tapi paling nggak ini ya ya sudah ada optimasi lah ya tapi semoga saja untuk kalian ya yang selain Snapdragon atau Snapdragon di bawahnya ini mungkin apa ya mungkin bisa ada improvementnya juga sih ya tapi di sini hanya ada tulisannya 870 ya ini di Snapdragon tapi nanti Abie bakalan coba lah ya kira-kira bener apa nggak untuk apa untuk perbaruan yang baru ini ya untuk naiknya lumayan signifikan loh ya dari 30 ya langsung ke 45 di native 3x pak mantap ya gambarnya lebih bagus ya dan terus apa fpsnya naik lah ya ini masih playable loh ya untuk fpsnya antara 30 ini sampai 45 sudah playable untuk yang ketiga adalah fix deep copy atau read back in open GL igi smt nokburne ya lagi intinya adalah ini untuk yang terbaru sudah mengfixkan ya untuk deep copy atau read back untuk kalian yang menggunakan open GL ya kalau untuk deep read back atau apa ya deep copy ini apa ya ini bisa menambahkan ya untuk kerjanya GPU nya juga soalnya deep copy atau read back sepengetahuan abie itu adalah menggunakan tenaganya GPU ya jadi ini sudah di fixkan ya untuk di game Shin Megami Tensei Nocturne ya untuk pembaruan yang keempat adalah minor rendering fix for Vulcan in some games ya i.g. Shino Saga ya paling gak disini ada apa ya ada fix ya atau pembaruan untuk memperbaiki cara kerja rendering Vulcan di beberapa game meskipun gak banyak untuk sekarang ya dan disini dicontohkan di Shino Saga Game gak tau ini Shino Saga berapa tapi kayaknya Shino Saga pertama ya tapi disini juga dituliskan some games ya jadi masih ada beberapa game yang lainnya yang apa yang sudah di apa ya yang sudah lebih support dan juga lebih apa ya lebih mantep lah ya kalau misalkan dimainkan di rendering Vulcan ya ini terus yang selanjutnya ya fix traditional Chinese Chinese in language selector ya jadi ini ada pembaruan lagi mungkin untuk di update yang pertama ya atau di update yang sebelumnya itu mungkin ada beberapa penulisan yang salah sekarang sudah difikskan ya di traditional Chinese in language selector ya ya sudah gini aja ya informasi dari AB tentang pembaruan ya dan juga update i3sek 2 kira-kira yang baru apa saja paling gak sudah tak kasih tahu ya untuk apa yang terbaru di sini di update tanggal 21 Desember 2021 per hari ini ya jangan lupa di like ya dan juga di subscribe untuk teman-teman yang baru di sini karena banyak sekali informasi-informasi seperti ini informasi-informasi lain tutorial atau info game terbaru ya atau info lain yang mungkin saja bermanfaat untuk kalian semua pokoknya di like subscribe dan juga notifikasi dinyalakan kalau perlu sampai ketemu di video selanjutnya yuk 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 yuk